Senin 5 Desember 2022 mungkin hari bersejarah warga Dusun Gaplek Desa Suci Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur yang tinggal di kaki Gunung Padang. Mengingat di hari ini, PLN telah berhasil menyalurkan listrik di wilayah utara wisata Boma untuk 110 kepala keluarga di wilayah kebun perumda kahyangan Jember tersebut. Para warga pun juga merayakan. Terselesaikannya perusahaan listrik negara PLN menancapkan tiang listrik dan kabel penghantar dengan mengundang Dewan Perwakilan Rakyat Darah DPR di Jember David Hendokos itu, Direktur Produksi. Pemasaran dan pengembangan perusahaan daerah perumda perkebunan kahyangan Jember menjelaskan masyarakat yang tinggal di daerah Gunung Pasang sudah lama sekali mendambakan listrik masuk desa. Hasil yang diperoleh ini harapannya dari anggota Dewan untuk listrik. Ya Alhamdulillah per hari ini listrik PLN sudah launching di desa Desa Suci ya di PDP Gunung Pasang. Sekian lama ya 20 tahun masyarakat di sini tidak merasakan listrik hari ini sampai seterusnya bisa merasakan listrik. Ini atas kerjasama kami dengan PDP Kayangan, dengan PLN area Jember, termasuk dorongan kami dari Patai Nasdem yang juga mempercepat proses daripada adanya listrik untuk pasang ini. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah membantu ya lancarnya operasi pemasangan jaringan listrik di desa Capek dan seterusnya. Karena di sini juga ada, masih ada lain lagi, petropat ya. Ada petropat juga. Yang kebetulan ini juga menjadi salah satu target dari Kupatif agar DPR ini semuanya menjadi terang beneran. Mas tadi berapa kakak? Kakaknya total kurang lebih di sejaguhan ya. Sejaguhan dan berikutnya nanti bisa seratus lebih. Karena memang masih... Sejaguhan itu belum mencaput semua ya? Belum. Masih banyak yang belum pasang karena memang kemarin masih ada yang ragu-ragu dan sebagainya. Ketika sekarang nantinya sudah itu saya yakin masyarakat yang lain akan berbondos-bondos berpasang. Kepada semua jajaran yang sudah membantu laksanaan pemasangan PLN sehingga bisa masuk ke perkebunan berpasang ini dan kami sebagai masyarakat bisa menikmati dan merasakan PLN seperti pada umumnya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anggota Dewan jajaran dari pihak PLN terutama dari kantor direksi yang memberikan izin untuk pemotongan segala hal sehingga terwujud kelaksananya PLN yang seperti ini. Terima kasih. Saya ucapkan tidak bisa berkata apa lagi. Tentunya kami sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah membantu laksananya pemasangan PLN sekarang ini. Sebelumnya kalau boleh tahu Pak, dalam penerangannya seperti apa di lokasi sini? Kalau dulu sebelum adanya jaringan listrik ini, kita sangat-sangat minim dalam penerangan karena tidak pada umumnya. Sangat minim. Dalam artian gimana? Dalam minim listrik itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sangat minus. Pembuayanya terlalu mahal. Industri. Sebulan itu lebih? 200. 200. 200 lah. 1 bulan. 1 bulan ini. Nama lengkapnya Pak? Nama saya Nur Soleh. Rumah alamatnya? Di Perkebunan Gorong Pasang. RTRW? RTRW. RTRW. RT1 RW16. Jadi, teman-teman masyarakat perkebunan di Kebun Gunung Pasang ini sudah lama sekali mendapatkan listrik masuk di desa. Selama ini memang mereka perkebunan, masyarakat perkebunan sudah merasakan listrik tetapi itu dari kebun, nyalur dari kebun. Nah, sehingga belum pernah ada metran yang terpasang di rumahnya masing-masing seperti ini. Nah, ini kemudian masyarakat di sini mengajukan, direspon oleh Partai Nasdem. Ya, Partai Nasdem kemudian kita kolaborasi dengan perusahaan umum daerah Perkebunan Kayangan untuk melakukan pengajuan. Ya, melakukan pengajuan kepada PLN. Nah, kemudian karena di kebun ini jalurnya belum ada, maka ditentukan titik-titik, titik-titik kurang lebih ada 100 ya. 100 tiang listrik, 100 tiang listrik itu melewati perkebunan kami. Perkebunan kami yang metabene ada pohon ya, pohon-pohon itu sekitar 1 meter ke kanan dan 1 meter ke kiri itu pohon-pohon yang dilalui oleh, apa namanya, tiang listrik, itu kami potong. Karena untuk kemasangan jalur kabel itu membutuhkan bebas dari pohon. Sehingga itu sudah kami eksekusi, kami sudah izin kepada kuasa pemilih modal dan diizinkan karena ini adalah kegiatan sosial yang bagaimana kemudian masyarakat kekebunan ini bisa merasakan listrik, listrik bisa masuk desa. Komitmen kami, kegiatan-kegiatan seperti ini layak untuk dihukum, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari listrik yang masuk desa itu. Begitu Pak. Ada berapa KK yang tersalurkan di sini? Ada 110. 110 ya Pak. Ini termasuk masjid ini. Termasuk masjid ini ya, masjid ini kan juga masjid yang berada di wilayah perkebunan kami, perkebunan Gunung Pasang. Gitu. Ini 110 ya.